Intro Ferry Sambo mengakui bahwa dirinya membongkar skenario kematian Brikadirje agar istrinya Putri Candrawati tak ditetapkan sebagai tersangka Matan Kadif Ropam itu mengungkap hal tersebut dalam sidang lanjutan kasus obstruction of justice pada Kamis 22 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dikutip dari Tribunus.com, Ferry Sambo menjelaskan bahwa keterangan Barada E berubah pada 5 Agustus 2022 yang menyatakan Richard menembak sebanyak 5 kali ke arah Brikadirje Ferry Sambo kemudian membantah keterangan Barada E bahwa dirinya ikut menembak Brikadirje Setelah itu, Ferry Sambo dipanggil tim khusus untuk menerangkan seluruh orang yang ada di rumahnya Ferry Sambo pun akhirnya menyerah dan menyampaikan semua terkait skenario demi menyelamatkan Putri Candrawati agar tidak dijadikan tersangka Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton!